Santet adalah serangan ilmu hitam yang menggunakan benda mati sebagai perantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik, apa kabar? Kami doakan hari ini rezeki anda senantiasa mengalir sepanjang tahun Dengan segala rahmat dan berkahnya, amin Berjumpa lagi dengan channel Alun Firman Syah, hidup ini hanya sekedar mengukir sejarah Konten kita kali ini akan membahas tentang 12 tanda-tanda orang terkena santet atau sihir Tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya Mohon support sahabatku semua dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya Agar update konten terbaru di channel ini Nah, sahabatku yang baik, ada pun maksud dan tujuan mimin sharing berihal 12 tanda-tanda orang terkena santet atau sihir Adalah agar anda lebih waspada terhadap bahaya yang ditimbulkannya Sehingga kita tahu cara untuk mengantisipasinya Sahabat, santet adalah serangan ilmu hitam yang menggunakan benda mati sebagai perantara Karena itu anda perlu mengetahui apa-apa saja tanda orang yang terkena santet Di era modern seperti sekarang ini, ternyata penggunaan santet masih digunakan masyarakat sebagai sarana balas dendam Ataupun untuk kepentingan lainnya Untuk itu, kenali tanda-tanda orang yang terkena santet Sebenarnya, untuk ciri-ciri atau tanda-tanda orang terkena santet Susah untuk diprediksi dengan mata normal Namun, tetap bisa dirasakan secara pribadi oleh korban santet itu sendiri Dan, tanda-tandanya adalah sebagai berikut 1. Susah tidur Biasanya orang yang terkena sihir atau santet Jika malam datang, ia akan susah untuk tidur Padahal sebenarnya matanya sudah mengantuk Tapi kalau ditidurkan, itu tidak bisa tidur melolok saja Ini merupakan salah satu tanda kalau orang tersebut terkena sihir atau santet 2. Sakit di bagian dada Sakit di bagian dada ini biasanya dirasakan pada saat setelah asar Maghrib atau pada jam 12 malam Jadi, sakitnya ini bukan hanya di bagian dada Namun, juga di bagian kepala Setelah dicek secara medis, tidak ada penyakit yang jelas Sakit yang dialami juga dengan waktu yang sering dan di jam-jam tertentu Dimana, merasakan sakit sekali di bagian kepala dan sesak di bagian dada 3. Sakit di daerah pinggang Sama halnya dengan sakit di dada atau di kepala Jika ini dicek ke dokter atau secara medis Tidak terlihat penyakit apapun Padahal tidak memiliki riwayat penyakit Seperti encok, asam urat, dan lain-lain Sakit merasakan ini di daerah pinggang Dan tidak seperti sakit encok biasa Namun, sakitnya luar biasa Dan tidak sama dengan penyakit asam urat atau rematik pada umumnya 4. Sering terjadi pertengkaran di rumah Jika diantara anggota keluarga di rumah terkena santet Biasanya hal-hal sepele akan menjadi persoalan besar Yang mengakibatkan terjadinya sebuah pertengkaran Baik antara suami istri atau mungkin keluarga yang lain Ini juga salah satu tanda-tanda adanya santet 5. Malas beribadah Orang yang terkena santet atau sihir akan malas melakukan apa-apa saja Terutama malas untuk melakukan beribadah Berilaku malas beribadah ini terjadi padahal umumnya rajin beribadah Ini juga salah satu ciri orang yang terkena santet atau terkena sihir 6. Gelisah Orang yang terkena santet akan sering merasa gelisah Dan ketika dibacakan ayat-ayat suci Biasanya akan merasa kepanasan Badan dan pikirannya panas Ini juga merupakan salah satu tanda yang paling tinggi Atau tanda yang paling kelihatan Jika dibacakan ayat suci kepanasan Menjerit-jerit sendiri dan gelisah terus-menerus 7. Sering mimpi buruk Santet ini menggunakan bantuan jin Jadi jin yang dikirimkan kadangkala bisa memasuki alam mimpi orang tersebut Mimpi buruk yang dialami juga berkelanjutan Bukan hanya satu atau dua kali saja Namun mimpi buruk terus-menerus dan berkelanjutan 8. Sering mendapatkan bisikan-bisikan aneh Bisikan-bisikan aneh bisa terjadi kapan saja Misalnya saat Anda ingin tidur Tetapi ada yang memanggil Padahal Anda tahu tidak ada orang Dan memanggil atau bisikan-bisikan tersebut Dirasa aneh dan tidak wajar Serta membahayakan diri sendiri Biasanya jika terkena dan masuk ke dalam tubuh Bahkan ke dalam darah di bawah kulit itu Akan ada gerakan dan itu akan sakit sekali 9. Sering ada penampakan Di dalam rumah akan sering terlihat penampakan-penampakan aneh Terutama berkaitan dengan tanah kuburan Biasanya penampakan yang terjadi luar biasa dan berubah-ubah Kadang pocong, kuntilanak, dan makhluk-makhluk halus lainnya 10. Merasa ada yang memperhatikan Saat berada dimanapun Akan selalu merasakan ada yang sedang memperhatikan atau mengikuti Padahal sebenarnya tidak ada siapapun Hal tersebut disebabkan karena jin ini Ingin menggoda dan menteror yang dapat membahayakan dirinya sendiri 11. Napsu sek besar Jin yang telah masuk ke dalam tubuh seseorang Biasanya akan mempunyai napsu sek yang besar Disamping memang napsu-napsu lain yang juga dibesarkan seperti amarah Tujuannya adalah merusak jiwa dan jasmaninya 12. Terbayang-bayang seseorang Terbayang-bayang wajah seseorang itu biasanya sihir yang dikirim berupa pelet Terbayang terus oleh wajah orang yang mengirim sihir tersebut Nah sahabatku yang baik Demikianlah urayan tentang 12 tanda-tanda orang terkena santet atau sihir Yang sudah mimin uraikan untuk sahabatku semua Semoga konten ini bermanfaat dan menambah nilai-nilai kebaikan untuk anda semua Klik subscribe untuk update konten channel Alun Firman Syah Agar channel ini lebih berkembang lagi dalam memberikan konten-konten bermanfaat untuk anda Jaga kesehatan Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.